salam 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 hari kamis salam hijau-hijau ternyata bener dia breakout ya semalam ternyata dia tunggu mba jerome speak dulu baru dia breakout ya break up dia ya break up ke tadi selesai 35,6 ya di 35,6 dia break up kesana tapi tadi dia daily dia nutup ke 34,4 ya Hai eh 35,4 dia nutup dia breakupnya 35,6 tadi ya dan ke atas ya nunggu memang udah kelihatan dari catnya udah harus breakout dia jadi kemarin ya penentua di mba jerome ternyata mba jerome dovis selama ini paling ini pertama kali dia dia dovis ini nggak seperti biasanya baru kali inilah dia dia dovis gitu ya kelihatan Fed udah mengalami fear ya bisa aja kemungkinan udah nggak ada kenaikan rate ini kalau lihat dari dia ininya ya kan jadi sebelum kita mulai kita lihat market cap di 1 triliun koma 32 bilion naik 3,2 persen volume juga naik 57,6 bilion naik 44 persen dominans nggak berapa naik dia sempat turun kemarin 5 5 2,7 ini btc disorong agak naik tapi dominans nggak terlalu cuma naik satu poinnya dia 52,8 persen dari semalam di 5 2,7 ya dan sekarang btc siap buat video btc di 35.500 ETH di 1825 BNB 229 XRP 60an tadi sempat 61 ya agak drop balik solana 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 kenceng sekali ya solana kenceng ya solana juga ada event di Amsterdam dia ya ya lumayan pada banyak yang hijau ini ada yang sangkut ketep ya kan ya lumayan lah boleh lah ada yang minta nyanyi ikipie ikipie ya pakai baju capek saya baru pulang sih saya agak capek hari ini tadi pagi karena ada appointment ke dokter mata jadi lama disitu nunggu lagi 4 jaman ini baru sampai rumah makan langsung buat video gitu ya tapi seneng lah sebagai repensurasi ini saya pakai baju hijau ya support kalian yang ini yang semangat ya semalam saya dapat kosmos atom scalping cepat waktu saya short untung saya udah TP berpanya habis ini ya semalam sempat dia ini kemarin saya udah TP juga saya punya ini PP ya kan saya short PP kemarin drop itu saya TP untung saya TP nah terus malamnya udah saya biarkan gak liat karena tengah malam Mbak Jerome Powell ini speak kandang gak ini bangun pagi liat wah nendang saya baca berita oh ya si Mbak Jeromenya Haukis dovis 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 ya dovis dia ya kita liat lah apakah cuma ketahan sampai di 35-600 atau masih bisa nendang ke 37-38 liat gimana malam ini ya kita liat semalam dia termasuk volatil juga semalam sempat dia 34-100 something dia drop ya dengan eventnya kan sebelum Mbak Jerome ada beberapa event yang PMI termasuk drop kemarin ya PMI lumayan ngedropnya tapi eh job opening mengalami kenaikan nah kemarin itu juga naik turun lah saat itu kan tapi ujungnya yang pasti memang ditunggu Mbak Jerome speak gitu ya Mbak Jerome speak itu langsung pergerakan marketnya langsung nendang dia break up langsung break out ke atas dia ya nah untuk hari ini eventnya goal saya ini ya kemarin saya gak masuk saya ragu biasanya kalau gak tau dia ini arahnya saya gak ini nah kalau hari ini dengan saya liat si Mbak Jeromenya dovis terus saya liat hari ini juga kalau untuk event hari ini eh sebelumnya nanti jam 7 itu UK ya Bank of England juga interest rate decision saya rasa gak naik karena dia CPI mereka turun ya jadi kayaknya gak gak naik juga ya jadi saya rasa emas bisa hijau ya mungkin balik hijau emas maka tadi saya ambil buy di posisi 1985 untuk goal saya ambil buy ya iseng lah ambil dikit ya buat ini aja pacu-pacu adrenalin biar agak semangat liat market gitu kalau gak ada masuk kadang ya gak semangat liatnya gitu ya eh malam ini ya ya yang terus dia malam ini event yang ini unemployment rate ya unemployment rate ini eh sebelumnya 210 ribu forecast juga 210 ribu kayaknya gak ada perubahan bisa aja turun eh data gembel jobless claim kalau diliat dari jol ya job opening eh kemarin jol job opening mengalami kenaikan gitu jadi bisa aja data gembelnya juga turun gitu ya untuk hmm malam ini ya gak gimana factory order factory order mungkin gak terlalu ngaruh eh posisi kalau saya liat emas ya itu saya ambil posisi buy ya jadi di 1985 kalau untuk crypto saya lihat kayaknya masih agak ketahan dia di 35600 ya jadi saya tadi ya iseng aja saya eh barusan saya masuk saya coba ambil short ee uniswap saya coba short uniswap scalping cepat lah ya dapat dikit tepeh ya untuk hari ini itu barusan sebelum saya buat video saya masuk saya ambil uniswap ya satu lagi saya lihat kayaknya bisa 0x juga tapi saya belum masuk 0x saya ambil ini uniswap dulu saya-sia ini ee dex dex lah kalian lihat dex belakangan performance agak kurang karena mereka takut juga di target ini kan regulasi ya jadi pancake swap cake gitu dex ya sushi lagi naik nanti kalau lihat lagi ini mungkin juga tapi saya nggak nggak ini saya udah masuk duluan uniswap ya uni tadi short dikit lah buat scalping scalping iseng nanti saya pantau 0x mungkin kalau ini ya mungkin ambil dikit juga short di ini 0x gitu ya kalau yang mau ambil long ini udah naik dia agak ini sulit udah naik lumayan pada ini kan karena kelihat btc masih kayaknya ketahan di 356 gitu ya jadi untuk ambil posisi long buat saya kurang sih ya kalian masing-masing cek ya saya nggak ngajak kalian ini saya cuma bahas ya ya bahasa Indonesia kan jelas ya jadi jangan nanti oh saya sarankan nggak saya cuma bagikan analisa apa yang saya lakukan bukan ngajak kalian ikut-ikutan gitu ya dan bukan kasih signal oke jadi resiko masing-masing cuan juga saya nggak minta bagi ya saya juga kalau cuan cuan sendiri gitu rugi-rugi sendiri ya itu yang saya ini saya bagikan ini analisa saya dan ini bukan channel kasih signal-signal gitu ya nggak ada bulanannya ya oke nah buat ini hanya berbagi buat cuan-cuan army yang udah ikut saya lama yang udah dewasa yang nggak pernah komplain karena mereka udah tau sendiri gitu buat pendatang baru nggak cocok cabut dari channel sini gitu ya disini cuma cuan-cuan army aja oke jadi begitu aja karena saya masih agak capek dari ini ya pembahasan hari ini good luck buat yang udah ini cuan hijau-hijau atau yang sangkut udah kejemput good luck lah ya kalau untuk trading-trading ya kalian bidik-bidik lah cari chart yang kalian kira masih potensi silahkan gitu ya kalau saya untuk hari ini itu saya tadi barusan itu saya ambil untuk gold saya ambil buy posisi di 1985 terus ya shot uni barusan itulah yang saya lakukan hari ini oke begitu aja video di hari Kamis eh malam Jumat ya hari ini lemeskan otot wah semangat dong kalau yang udah cuan yang udah kejemput itu wah lagi-lagi semangat itu ya lemeskan ototmu dengan gembira salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed Immanuel Haleluya